Tim Penilai Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi Award Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian lapangan setelah Kabupaten Pemekasan lolos dan masuk 6 Besar Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi Tahun 2023. Tim Penilai Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi atau Inotech Award Provinsi Jawa Timur 2023 melakukan kunjungan lapangan ke Baperida. Tim Penilai diterima oleh Kepala Baperida Pemekasan Sigit Priyono dan disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Nurul Widya Stuti, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pemekasan. Tim juri ini melakukan penilaian pada Inovasi ESICAP atau Sistem Informasi Kelitbangan Pemekasan yang dimiliki oleh Baperida dan Inovasi Sang Sultan atau Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan memiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemekasan. Kepala Baperida Pemekasan Sigit Priyono mengatakan kedua inovasi itu sudah masuk 6 Besar Inotech Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk 2 kategori. Pertama kategori inovasi daerah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan inovasi Sang Sultan. Sedangkan kedua kategori 5 OPD pengampu fungsi kelitbangan yaitu Baperida dengan inovasi ESICAP. Ada 2 inovasi tadi seperti disampaikan Pak Ferman, yang pertama ESICAP. ESICAP itu inovasinya Baperida, yang kedua Sang Sultan, itu inovasinya teman-teman di Dinas Pertanian. Dan Alhamdulillah tim Provinsi datang ke Pemekasan dan mudah-mudahan memotivasi kami, khususnya pemerintah Kabupaten. Dan tentunya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua, inovasi ini bukan hanya sekedar inovasi. Jadi inovasi bukan untuk inovasi, tetapi inovasi yang berdampak kepada kejahatan masyarakat. Inovasi ESICAP ini dari Baperida, tujuannya adalah untuk mengimpun dan memetakan semua inovasi yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah yang di Kabupaten Pemekasan. Sehingga bagaimana inovasi itu kemudian bisa mendorong terwujudnya prioritas pemerintah Kabupaten. Yang kedua, Sang Sultan itu inovasi dari Dinas Pertanian, salah satu tujuannya untuk menjaga kemurnian sapi madura di bidang pemibitan. Sementara Ketua Tim Penilai dan Pendamping Inotek Award Provinsi Jawa Timur, Firman Shah Ali menjelaskan, bahwa kedatangannya dalam rangka untuk penilaian tahap tiga Inotek Provinsi Jawa Timur 2023. Menurut Firman, kedua inovasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pemekasan itu dinilai sangat luar biasa. Dengan adanya inovasi yang luar biasa tersebut diharapkan dapat mendunia. Kami kunjungan sebagai tim juri Inotek Award. Inotek Award itu adalah inovasi dan teknologi award yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, pesertanya dari Kabupaten Kota sejauh timur. Kesannya ketika sudah menilai di Pemekasan seperti apa? Bagus sekali. Jadi Pemekasan ini bukan hanya di Inotek Award, tapi di IGA Award, di Sinovik, di Kofablik sudah menjadi bintang. Dan dengan inovasinya, Sang Sultan ini sudah menasional, bahkan kita harapkan mendunia. Dengan masuknya, Kabupaten Pemekasan 6 Besar telah membuktikan komitmennya dalam menciptakan terobosan dan inovasi pelayanan terbaik untuk masyarakat dan administrasi pemerintahan. Pihaknya berharap mendapatkan hasil terbaik dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Muhammad Hasan, JTV